Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi materi terkait cara backup website pada linux ubuntu server jadi di video sebelumnya kemarin kita sudah punya website yaitu website penjualan sederhana ya di ip 192.108.43.74 ini belum dibuat DNS baru sebatas ip lokal ya jadi intranet servernya itu di linux ubuntu dan bisa diakses oleh klien menggunakan url ip ya jadi ip server garis miring webnya yaitu penjualan oke ini nah pasti kita bisa mengakses ip ini ya pasti ya kan gini ya coba kita ping ping 192.168.43.74 nah connect ya komputer Windows 10 saya ini posisinya itu satu kelas dengan kelas 43.74 ya coba kita ip config nah komputer saya itu alamat wifi nya yaitu 43.40 ya ya jadi saya saya ingin saya tidak remote nya tidak lewat klien ya tapi lewat apa namanya lewat link yang apa namanya sejalur dengan atau se-segmen dengan jalur wifi nya ya kalau kita gambarkan topologi nya kan gini ya sebelum saya lakukan apa namanya backup ya jadi kan seperti ini ini komputer luar kita kemudian disini ini ada ini ada tethering ya ada wifi nah ini kan terhubung kesini ya nah ini wifi ya pakai wifi kan oke sebentar ini agak ngelak komputernya ini pakai wifi ya nah kemudian di dalamnya sini sebentar agak ngelak komputernya nah di dalamnya sini kan ada ubuntu ya disini ada ubuntu kalau ada ubuntu 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 nah sedangkan ubuntu ini kan tersambung ke wifi sini kan kita pakai bridge ya kemarin ya nah otomatis kan sedangkan ini ke client kan ya ini ke windows xp kemarin ya nah otomatis kan ether yang disini kan satu kelas dengan wifi kan ya otomatis kita bisa mengaksesnya disini ipnya 192 168 43 titik 74 disini ipnya 192 168 43 titik berapa saat 40 disini ipnya 192 168 43 titik 1 ini smartphone ya ini hp atau smartphone kan ini ya hp atau smartphone nah sekarang posisi backup saya saya akses dari windows 10 sini dari dari nah disini ya sedangkan ubuntu nya disini ya di visual virtual box ini kan ya pakai sharingannya oke sebentar agak ngelak ini teman-teman nah ini kan ya saya break pakai wifi kemudian adapter 2 nya ini jaringan internal LAN ini yang untuk menghubungkan ke klien kemarin ke windows XP tapi ini kliennya tidak saya aktifkan saya apa namanya saya coba akses lewat satu segmen jaringan yang sini ya tapi kalau mau dilihat ya tidak apa-apa ipnya berapa itu nanti biar tahu ya coba if config saja if config oh 111 ya titik 1 oke kita keluarkan dulu ya berarti disini ipnya disini ipnya 192 168 111 yang disini yang disini oke sampai sini bisa dipahami ya terkait topologi yang kita bangunkan topologi ini kan mempengaruhi cara kita meremotnya kita mau meremot mau membackup kalau enggak ada komunikasi jaringannya yang enggak bisa teman-teman nah sekarang ini komputer kita 4340 nge-ping ke ubuntu bisa ya tadi ya 168 43.7474 oke connect ya connect dan ini saya pakai tethering beneran ya oke ini ya pakai tethering beneran ya nah kalau sudah kita menggunakan aplikasi bitface 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 ini nanti kita gunakan untuk meremot file webnya yang akan kita backup ya kita buka bitface nya masih loading ya kita tunggu aja nah disini kita masukkan ipnya 192 168 43 titik 74 potnya karena nggak kita ubah masih 22 ya usernya root kemudian karena sudah saya buka waktu itu rootnya ya di video sebelumnya mohon di cek nanti kalau yang masih ubuntu ya ubuntu disini tempat saya root terubah ke root kemudian login nah accept voltization oke passwordnya 12345678 masih sama seperti video sebelumnya kemudian kita masuk ke var ya garis miring var enter kemudian kita masuk ke www nah masuk ke html nah ini ini website nya penjualan ini yang tadi kita akses disini nah ini tinggal kita ambil aja kita misalkan maju ke depan kita hapus dulu ya tinggal klik kanan misalkan kita tarik kita tarik kita tarik ke sini misalkan ke desktop penjualan misalkan kita buat folder disini misalkan kita buat folder baru disini mana ini backup web oke ini ya namanya backup web kita refresh ya udah kita tinggal tarik aja ke kiri ini ya dia download ya kita tunggu aja sampai ini proses selesai nah ini kan file webnya ya yang kita download masih satu lagi pekerjaan kita belum selesai yaitu database yaitu database nya yang perlu kita download ya udah selesai ya ini coba kita cek disini nah ini ya tapi kalau teman-teman ada yang proses mau melakukan zip dulu disini ya nanti jangan lupa zip-zip nya itu dibuang ya zipnya jangan sampai nanti meninggalkan zip yang tidak dibuang sehingga bisa diakses oleh orang lain kalau tahu url nya jadi mohon hati-hati kalau yang melakukan zip disini nah sekarang kalau sudah yang database nya kita lewat url ini disini kemudian kita kasih garis miring php myadmin oke kemudian masukkan user nya root root passwordnya 12345678 oke nah ini kan ya penjualan db nya penjualan kalau mau tanya database nya yang mana ya cek dulu di file koneksi disini kelihatan sebenarnya di dalam file sini kelihatan di file admin ini ya nah ini kelihatan pasti ini kan ya penjualan usernya root passwordnya 1-8 penjualan db nya yaudah tadi kan ya penjualan yang ini kan ya sudah tinggal di export export klik ini ya nama db nya kemudian export kemana ke zip apa kemana ya kan ke sql ya ke sql go sudah ini penjualan sql nah sudah selesai ya sudah terdownload nah itu tadi teman-teman apa namanya cara pembackup ya secara manual di web server yang sudah kita buat ya mudah-mudahan cara ini bisa dilakukan secara berkala ya secara manual per per berapa hari sekali misalkan itu bisa dilakukan backup ya nah cara ini juga bisa dimanfaatkan atau sama persis ketika setara menambahkan website baru ya sama buat database dulu di url ini garis miring php.madmin buat db nya dulu di depan sini ya disini kan ya nah buat db nya atau nanti import atau kalau mau langsung ya buat disini terus webnya ya tadi lewat sini tinggal ditarik kesini dari ke kiri tarik ke kanan di dalam apa namanya html sini far www.html ya seperti itu mudah-mudahan video ini banyak manfaatnya saya akhiri bila itu vikwt assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh